Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Mr. Ahmad Selamat datang di channel youtube saya Nah pada kali ini saya tidak membahas tentang grammar bahasa inggris ya tata bahasa belajar bahasa inggris ya tapi kali ini saya mau memperkenalkan produk yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua ya karena sebelumnya saya sudah mencoba produk ini produk ini namanya adalah propolis silica jaya mineral ini di dalamnya terkandung propolis dan juga mineral dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita dan kemudian juga banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita rasakan setelah meminum campuran dari propolis dan mineral ini nah sebelumnya saya memperkenalkan ini kepada kamu semua kenapa? karena disini saya sangat merasakan manfaat dari produk ini ya propolis silica jaya mineral ini ya kalau misalnya bicara tentang propolis kita tidak heran ya karena yang namanya propolis itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit yang mungkin mereka tidak mau untuk minum obat ya karena obat menahun atau obat-obat sering makan obat jadi males minum-minum bahan-bahan kimia obat-obatan dari kimia tersebut nah ini adalah solusi bagi kita semua supaya kita terhindar dari obat-obatan kimia tersebut nah sebelumnya sebelum saya menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari obat ini kita harus tahu dulu ya pertama ini karena adalah kandungan mineral terkandung di mineral saya jelaskan disini bahwa ketika kita makan ya atau kita mengkonsumsi makanan berat atau makanan ringan atau bagaimana yang apa saja otomatis kita membutuhkan air ya untuk mendorong makanan kita dan juga kita membutuhkan air karena 80% di dalam tubuh kita itu adalah air tapi air yang seperti apa gitu ya air yang seperti apa karena selama ini kita meminum air kita gak tahu yang tahu kita tahu adalah hanyalah air putih air putih seperti ini nah ini air putih ini air mineral yang kita tahu ini adalah air mineral dan ini bagus untuk kita konsumsi nah itu adalah sama yang saya pikirkan dahulunya ya kenapa? karena saya tidak tahu kualitas air ini yang penting air putih ya air putih kemudian apalagi sekarang zaman kita itu zaman malas yang namanya masak air kalau dulu zaman dahulu mungkin orang tua saya itu sering masakan air ya masak air kalau sekarang karena kita kesibukan bekerja ya kan nah kemudian kita hanya cukup beli air galon air galon di depot saja dan kita tidak tahu kualitas airnya seperti apa ya kan nah dari masalah ini dari masalah ini kadang ketika kita air mineral seperti ini ya kadang badan kita itu merasa tidak enak tidak nyaman pegal-pegal masuk angin kemudian pusing-pusing kemudian mual ya itu yang saya rasakan itu yang saya rasakan jadi ketika ada salah seorang yang datang kepada saya menawarkan produk silika ini beliau sebelumnya mengecek kualitas air saya dulu ya mengecek kualitas air saya dulu berapa pH-nya ya jadi disini ada pH ya ini adalah pH tester ya nah ini berwarna kuning ya kalau dia berwarna kuning seperti ini oranye kemudian berwarna kekuning kekuning itu itu pH tester tingkat pH-nya itu adalah 4 sampai 5 ya sampai 5 atau sampai 6 nah ini adalah tingkat pH yang rendah sekali kalau pH-nya rendah berarti tingkat keasaman dari air itu adalah tinggi kalau tingkat keasaman air itu tinggi kalau kita konsumsi terus-menerus itu akan menambah penyakit dalam tubuh kita ya menambah penyakit dalam kulit kita kita bisa badan kita pegal-pegal masuk angin kemudian kita bisa juga perdedaran darah kita tidak lancar ya kan kemudian kita membuat kita jadi stres kemudian kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sepastinya ya kan nah itu sangat berpengaruh pada air kita nah air yang seperti apa yang kita perlukan air yang perlu kita perlukan itu adalah di netral ya antara 7,0 sampai 7,6 itu adalah netral netral itu adalah garam ya jadi kita membutuhkan natrium ya kalau asid itu adalah asam ya kalau natrium itu adalah garamnya nah netral itu jadi butuh airnya berwarna biru warna biru muda biru tua nah itu yang kita butuhkan airnya nah tapi kita juga bisa merasakan manfaat selain cuma netral saja kita bisa merasakan manfaat air basah maksudnya air basah itu sangat sangat bermanfaat kali bagi tubuh kita jadi air basah itu atau dalam bahasa lainnya itu namanya adalah alkali air alkali itu dia sekitar 7,5 sampai 10 nah itu dia berwarna biru warna ungu ke atas gitu nah kenapa saya bilang seperti itu karena saya sudah mengetes airnya nah contohnya seperti ini ini adalah air yang selama 3 tahun yang saya konsumsi tidak perlu saya sebutkan dari mana tapi saya selalu mengkonsumsi air ini air galon dan ketika saya tes airnya menggunakan pH tester ini ya warna-warnanya berwarna kuning ini menandakan bahwa ketingkat keasaman air ini adalah tinggi ya nah ini ketingkat keasaman air ini adalah tinggi dan ini sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi ya ya jadi saya tubuh dan saya pegal-pegal sakit-sakit bisa jadi dikarenakan oleh air ini nah air yang normal yang harus kita minum itu sebenarnya warna ini ya berwarna ini ketika kita memberikan mengujinya dengan pH tester ini ya warna airnya semestinya harusnya seperti ini ya tidak boleh warnanya rendah nah tapi tidak bermasalah kalau misalnya kita memberikan nah ini silika ini kepada air ini maka tingkat keasamannya akan naik ya maaf tingkat pH-nya akan naik maka dia akan menjadi seperti ini seperti ini nah ini dia berwarna ungu coba kita tes airnya nah ini adalah dua air air yang saya pernah konsumsi ya saya berubah ke depot yang lain nah kita tentukan mana yang air yang memiliki tingkat keasamannya dan mana yang memiliki garam yang 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 bagus ya tingkat netralitasnya yang bagus kita contohkan ya kita berikan satu plastik ini ya ini ada plastik kecil oke nah setelah itu kita masukkan air air ke dalamnya ini air ini sedikit saja nah sedikit-sedikit saja kemudian kita lihat seperti apa pH airnya apakah dia berwarna kuning seperti ini atau dia berwarna biru seperti ini ya nah kita perhatikan disini ini adalah pH tester ya ini adalah pH tester dan disini ada warnanya warna ini adalah menandakan pH nya nah kita coba kan kita teteskan sebanyak satu atau dua tetes ya dia akan nampak hasilnya nah kita aduk-aduk coba perhatikan warnanya itu berwarna kuning berwarna kuning ini menandakan bahwa airnya tidak bagus ya ya airnya tidak bagus nah coba kita satu lagi ini air ya ini dari depot yang lain yang saya beli ya dan saya mengkonsumsinya lagi kita masukkan air ini sedikit saja nah kita kasih lagi testernya dua tetes saja kita bisa lihat airnya berwarna biru berarti ini menandakan bahwa air ini memiliki garam yang bagus ya nah ini berwarna jadi tidak semua air itu sama tidak semua kualitas air itu sama walaupun kita lihat disini airnya sama ya nah tapi airnya itu beda antara ini dengan yang ini nah ini sangat sangat-sangat-sangat harus teliti kita untuk mengkonsumsi air tapi jika misalnya kita tidak bisa lagi air sudah kita rebus air itu kalau misalnya pH-nya misalnya seperti ini keldah rebus pun juga sekalipun belum tentu juga pH-nya akan naik ya jadi kita punya alternatif ini ini adalah silika propolis ini bisa menaikkan kadar air tersebut menjadi satu tetes saja luar biasa dia bisa naik menjadi seperti ini pH-nya pH-nya menjadi alkali berarti menjadi basah gitu ya menjadi basah seperti ini nah itulah makanya kenapa saya sangat-sangat senang sekali dengan adanya ini ya dengan adanya silika ini sangat membantu hari-hari saya ya saya tidak khawatir lagi ketika saya pergi keluar saya cuma cukup bawa dua ini saja dua ini saja ya saya masukkan ke dalam tas saya kemudian kalau misalnya saya minum dimana saja misalnya air putih itu saya cek dulu airnya karena saya takut sekarang kalau misalnya tidak bagus saya tambahkan silika ini sebagai menahan dari pH yang rendah itu menaikkan pH rendah tersebut nah nah ini tidak hanya untuk menaikkan pH saja ya tapi manfaatnya adalah ketika kita minum ini kita teteskan dua air dua tetes ke dalam air tersebut ya nah kemudian ketika kita meminumnya ya bagi orang yang memiliki penyakit dari dalam organ tubuhnya itu pasti dia akan merasakan yang berbeda saya pertama kali minum air ini yang diberikan oleh orang tersebut itu rasanya adalah rasa air paret bayangkan bawa paret gitu ya saya tidak pernah minum air paret tapi bawa paret gitu nah bawa paret itu kayak paret gitu ternyata memang lidah itu tidak bisa bohong itu memang efek dari kita mengkonsumsi propolis ini saya minum ya nah awal-awal saya minum minum sangat-sangat berasa sekali kayak rasa reparet dan itu tidak hanya saya dan ini rasanya airnya berbeda-beda karena saya sakit paru-paru maka ini merasanya bau-bau tapi kalau orang misalnya darah tinggi itu dia kalau misalnya dia darah tinggi berarti dia merasakan asam sekali ya beda-beda ya beda-beda disini ada bisa kita lihat ada rasa manis ada rasa pahit ada rasa asam sepat ya asin pedas itu beda-beda setiap orang yang mengkonsumsi tapi jika kita minum ini rutin ya nah ini sangat membantu kita untuk merecovery atau memperbaiki dari jaringan-jaringan sel kita yang ada dalam tubuh kita kemudian dia memberikan meningkatkan imun kita ya dalam tubuh kita dan mudah-mudahan insyaallah ya badan kita akan menjadi sehat bugar ya kemudian bisa kita mengurangi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita ya nah jadi saya sarankan pada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang masih mengkonsumsi air yang tidak bagus ini maksudnya air yang kita tidak tahu ya apalagi apalagi kalau misalnya udah airnya sudah seperti ini kemudian gak tidak dimasak itu airnya bisa jadi sangat beresiko bagi kesehatan bapak-ibu ya nah ini adalah propolis silikajaya mineral ini dilengkapi dengan propolis juga kaya dengan kalsium kaya dengan kalium ya kemudian banyak zat-zat yang lainnya yang terkandung di dalam ini dan ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk bapak dan ibu untuk mengkonsumsinya setiap hari karena saya sudah masih muda ya bukan muda lagi tapi sudah 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 menjalankan kehidupan ini sudah setengah setengah dari kehidupan ini dan saya merasakan itu sendiri saya harus fit badan saya harus fit setiap hari dan saya mengkonsumsi ya jadi bapak-ibu yang pengen merasakan sama seperti saya ya silahkan hubungi saya nantinya dan setelah itu nanti silahkan kontak saya dan saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang produk ini kepada bapak-ibu terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semua selamat menikmati